Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi cara yang paling simpel cara yang paling simpel untuk membuat stik setrum ikan ya ini ada papan PCB yang telah saya lubangi nah papan PCB ini dapatnya dari papan PCB polos kalau teman-teman mencari di toko-toko elektronika ada menemukan papan PCB polos seperti ini nah ini sangat mantap sekali bagus sekali untuk dijadikan stik setrum ikan ya nah ini maklum di pinggir jalan jadi suaranya agak bising teman-teman nah ini setelah menemukan PCB kosong polos seperti ini jangan PCB lubang ya jadi saya tidak menyarankan PCB lubang punya PCB polos seperti ini teman-teman bisa potong ya sesuai dengan keinginan biasanya saya potong segini ya ukuran kurang lebih sekitar 3 cm ya kurang lebih sekitar 3 cm saya potong saya buat dua nah kemudian untuk membuang tembaganya ini tembaganya ini setelah dipotong seperti ini lalu kita rendam ya kita rendam di papan eh sorry di piring ya saya biasa menggunakan piring untuk merendamnya nah piring seperti ini kemudian masukkan tepan tembaga yang masih ada tembaganya seperti ini ya nanti tembaga-tembaga ini akan hilang dengan cairan piksal ya teman-teman bisa beli cairan piksal seperti ini berendam kurang lebih satu malam maka tembaganya akan hilang ya Nah setelah tembaganya hilang karena direndam di cairan piksal selama satu malam di dalam piring maka teman-teman akan mendapati papannya sudah polos dan hilang dari tembaga dan kemudian teman-teman bisa lobangin dua buah ya jadi ngelobangnya seperti ini dipasin dulu dua seperti ini Nah kalau sudah pas dua seperti ini baru dibor menggunakan mata bor yang sesuai ya yang sesuai dan sedang untuk agar muat dengan baut yang seperti ini sebanyak dua buah dan juga murnya ya mur sambutnya seperti ini dua buah Nah setelah itu setelah lubang seperti ini mor sambut yang dua buah yang tadi bisa kita pasangkan nah seperti ini disambung apa namanya dipasang di papannya ya biasanya nanti saya akan kasih isolasi untuk menyatukan kedua buah papan ini nah ini saya kencangkan dulu untuk bautnya udah kencang juga kita kencangkan jadi pertemuannya nanti di kedua buah bautnya seperti ini ya seperti ini jadi kita renggangkan menggunakan lem bakar kita potong dulu ya lem bakarnya sesuai dengan kebutuhan hanya satu potong saja setelah lem bakarnya kita potong seperti ini kita bisa satukan menggunakan isolasi nah kalau terlalu tinggi ya kalau terlalu tinggi seperti ini kita bisa tipiskan lem bakarnya ini kan terlalu tinggi ya terlalu jauh kita akan tipiskan sedikit untuk lem bakarnya ini biar nggak terlalu jauh penyatuan kedua buah topong yang ada bawahnya tadi saya kembali coba nah ini udah lumayan dekat ya ini kalau ditekan bisa bertemu nah ini udah lumayan dekat nah kalau sudah seperti ini kita akan kasih isolasi isolasi ya isolasi untuk menahan untuk menahan agar kedua buah topong ini tidak terpisah ya buat kurang lebih sekitar lima atau enam sebelum dilipan nah ini udah udah jadi ya nah kemudian kalau untuk menyolder nanti pada ujung tabulnya ini kita bisa solder seperti ini ya di atas dari papannya namun sebelum disolder kita akan kasih cairan piksel terlebih dahulu dan dibiarkan selama beberapa detik saya pasangkan cairan pikselnya terlebih dahulu setelah dipasang cairan piksel nanti ini akan lebih mudah ya nampak keluar busa dari baut yang terkena cairan piksel tadi kita kasih cairan piksel kita tunggu beberapa detik ya teman-teman beberapa detik setelah cairan pikselnya itu masuk baru kita akan solder ya maka penyodorannya akan menjadi lebih mudah walaupun pada besi baut yang berbahan stainless ya nah sekiranya busanya udah pada agak kurang ya ini busanya udah pada agak kurang masih 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 pas untuk ukurannya kita bisa kasih timah solder pada bagian ini bagian baut yang telah kita kasih piksel tadi dan hasilnya akan mudah lengket ya teman-teman bisa lihat nah satunya juga kita kasih cairan piksel juga lebih mudah lengket dan kita akan pasangkan kabel ya kabel untuk sekelarnya jadinya seperti ini yang udah ada kabel dan kemudian kabelnya kita renggangkan sesuai dengan kebutuhan seperti ini karena ini nanti dipasangnya di apa namanya ini stick strong ikan ya kita kasih kembali isolasi untuk menahan agar kabelnya tidak kembali ke posisi semula tetap di posisi yang kita kehendaki ya teman-teman bisa lihat untuknya setelah selesai cara membuat seklar stick strong ikan yang paling mudah ya paling sederhana oke terima kasih telah menonton semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kita semua salam menarik pro terima kasih telah menonton assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!